Intro Wuling Victory merupakan mobil MPV terbaru 2023 yang sudah rilis di China dan akan siap luncur untuk memberikan persaingan yang cukup ketat di industri otomotif tanah air khususnya segmen Toyota Innova yang memang belum ada pesaing yang secara signifikan di Indonesia Wuling Victory akan hadir dan mengisi segmen MPV atau mobil keluarga yang hingga saat ini masih menjadi idola masyarakat Indonesia bersaing dengan Toyota Innova yang sudah miliki nama besar Wuling Victory sudah lama digembar-gemborkan karena pihak Wuling masih survei atau riset pasar Nah supaya tidak penasaran dalam video berikut kami akan coba review dari Wuling Victory 2023 Kami akan coba ulas baik dari segi desain, fitur, performa, serta harga dari Wuling Victory ini Simak ulasannya dari kami Halo semuanya selamat datang di channel Oblates Meski Wuling Victory belum dipasarkan di dalam negeri namun kehadirannya di Tiongkok telah membuat mobil ini cukup terkenal Apalagi mobil ini juga memiliki mesin yang lebih bertenaga jika dibandingkan dengan Toyota Innova Hadir dengan desain elegan dan dimensi yang besar di mana panjangnya mencapai 4800mm Lebar 1800mm Tinggi 1700mm Wajahnya sekilas mirip almas namun desain grill trapeziumnya lebih besar Kap mesinnya pun cukup panjang dengan lampu LED yang sipit Struktur sasisnya yang kokoh didapat dari pencampuran baja berkekuatan tinggi dengan komposisi 61% Bagian depan dan belakang frame dibekali aluminium alloy yang dapat meredam energi saat terjadi benturan hebat Victory terlihat punya lekut tajam yang tersebar di bagian bodi Jika melihat sepertiga bagian belakang memang beberapa orang menilai jika desainnya kelihatan seperti Innova Tapi menurut kami mobil ini lebih memiliki nilai estetika yang lebih baik Fitur keselamatannya meliputi Electronic Stability Control Advanced Driver Assist System Pengereman didukung ABS, EBD, dan lain-lain Desain interior terlihat mewah dengan memadukan warna krem dan hitam pada door trim, dashboard, hingga konsol tengah Bentuk dashboard cukup minimalis dengan kisi-kisi AC yang tipis di kanan, tengah, dan kiri Untuk sistem hiburannya terdapat head unit model fluting, terdapat peneremik sunroof berukuran besar, kunci pintar, dan lain-lain Satu hal yang menjadi misteri adalah kepastian mobil ini akan meluncur di Indonesia Jika benar akan meluncur, apa nama yang akan digunakan oleh Huling untuk Victory ini? Lalu berapa harga jual yang akan ditawarkan kepada konsumen di Indonesia? Melihat harga hal ini masih bisa diprediksi kisarannya Di negara asalnya, mobil ini dijual dengan harga 89.900 yuan Atau setara dengan 198 jutaan rupiah untuk tipe termurah Harga ini tentu setara dengan Honda Brio yang jadi varian tertinggi Sedangkan tipe tertingginya dijual dengan harga 119.900 yuan Atau setara dengan 263 jutaan rupiah Kedua harga ini jelas jauh berada di bawah kijang Innova yang sudah mencapai 500 jutaan rupiah Jika masuk ke Indonesia bisa saja harganya berkisar 250 sampai 340 jutaan rupiah Ingat ini hanyalah angka prediksi jika benar-benar dirilis di Indonesia ya Kalau dilihat dari spesifikasi Huling Victory Rasanya ini bisa menjadi pendatang baru yang berbahaya bagi Innova Setuju enggak? Sampaikan di kolom komentar 28 di belom komentar